Kita beralih ke informasi lain pemirsa, momen libur Nataru dimanfaatkan warga berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Semarang, Jawa Tengah. Ya, salah satunya adalah Saloka Team Park. Di lokasi ini pengunjung bisa mencoba aneka wahana yang seru dan memicu adrenalin. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, Taman Wisata Saloka Team Park yang berlokasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ramai dipadati pengunjung. Beragam wahana seru menegangkan dan memicu adrenalin bisa dicoba pengunjung, seperti adu nyali, bengak-bengok, dan juga disco. Selain wahana pemicu adrenalin, di sini juga tersedia wahana yang ramah anak. Total ada 25 wahana yang dibalut dengan kearifan lokal. Tak hanya dipadati pengunjung dari Jawa Tengah saja, Taman Wisata ini juga ramai dikunjungi pengunjung dari Jakarta. Jawa Barat dan Jawa Timur. Liburan ini. Lagi liburan. Di sini juga. Iya. Tadi udah main apa aja ini? Tadi rollercoaster apa? Rumah hantu ya? Ya, rumah itu. Sama ini. Terus gimana Pak? Habis main itu mungkin rasanya gimana? Pening. Suara aku habis. Tapi seru sih. Lokasi yang cukup luas membuat Saloka Tempark mampu menampung hingga 90 ribu pengunjung selama libur, Natal, dan Tahun Baru. Dua wahana yang paling favorit di Saloka adalah pertama adalah Cakrawala. Cain Wheel yang ada di depan itu. Kemudian Arung Jeram. Dua wahana ini menjadi wahana yang sangat favorit. Bahkan kadang-kadang yang naik dua wahana ini melebihin jumlah yang datang. Maksudnya mereka bisa naik itu beberapa kali. Untuk menikmati aneka wahana yang tersedia ini, pengunjung cukup membayar sebesar 150 ribu rupiah. Dari Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah, Luri, Salulu, Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah.